Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Saya Kak Marburkon dari Sekretaris Komisi Binawasa, Kuarcap Kota Bogor bersama. Saya Kak Zul Karnain dari Andalan MenSplit sekaligus Mabigus SMK Permata. Hari ini kita ada kegiatan penguatan peningkat karakter bagi kakak pembina di SMK Permata 2 ya Kak ya? Selama sehari full, hari ini dari pagi sampai sore kakak pembina diingatkan kembali bagaimana cara mungkin nanti ketika mereka ke lapangan membangkitkan, menumbuhkan karakter bagi anak didiknya. Kakak ada teman? Kegiatan ini sempat tertunda karena kegiatan di masa pandemi, tapi alhamdulillah sekalipun sangat terbatas dan kami melihat animo pesatannya luar biasa. Kami bersyukur, kami bisa memberikan support khususnya di SMK Permata dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu jembatan mitra kita ke depan. Amin. 40? 40 ya? 40 persisnya dengan tambahan kuarcap 50. Dari kuaran 40 plus kuarcap 50. Kegiatan hari ini dari mulai pertama itu ada pembekalan dari Polresta, dari Binmas, dari Dandim, kemudian ada dinamika kelompok plus PBB nanti di lapangan. Jadi ada indoor dan outdoornya. Menjadi pembina itu kan pilihan, menjadi pembina yang profesional itu keharusan. Nah kegiatan ini dalam rangka membekali mereka, dalam rangka nanti mereka melakukan pembinaan karakter di pangkalannya masing-masing. Begitu ya Kak? Ada tambahan Kak? Ada prinsipnya sesuai dengan tema yang diusung adalah pendidikan penguatan karakter. Maka kita berharap dengan kegiatan ini muncul karakter-karakter pembina yang sudah terlatih dan tentunya bisa menjadi salah satu agent of change dalam kehidupannya. Dalam rangka di catua pendidikan masing-masing. Untuk penguatan pendidikan karakter bagi pembina, ini baru tahun ini dilaksanakan. Insya Allah tahun depan akan kita agen akan menginap. Mudah-mudahan bisa dua atau tiga hari. Ya Kak ya? Jadi lebih asik lagi lah. Dan memang Kak, kegiatan ini belum ada kegiatan men-spiritnya. Jadi ke depan insya Allah ada kegiatan bintalnya. Mental, spiritual, dengan ada penguatan-penguatan nilai keruhannya. Sekali lagi Kak semua, pandemi bukan menjadi halangan bagi kita untuk berotasi, untuk berkreasi. Tapi harus semakin memunculkan inovasi. Tetap dengan semangat, Pramuka yang menemukan pendidikan karakter itu tujuan kita. Tetap semangat dan salam Pramuka dari Kakak. Be a good scout. Be a good scout ya. Thank you. Baik, saya kenalkan. Nama saya, Sefam Mayok, tadi. Saya Dinas di Kudil, menang-nang-nang-anggung Bukur Bukur. Saya di Pramuka di kota-kota Bukur sebagai di bidang binawasa tentang wawasan kebangsaan. Baik, nama saya Ibtu Etik Husnaeni, Dinas di Satbimas Presa Bukur Kota. Di Pramuka sebagai andalan binawasa bagian bela negara. Kegiatan pada hari ini, Sabtu 18 September pada jam 08.00. Kita telah selakan kegiatan pembentukan karakter kepramukaan. Yang Alhamdulillah diikuti oleh 50 peserta dari para pembina seputar Bukur. Alhamdulillah pada pukul 16.00 ini, sudah dikutuk dalam keadaan aman dan sukses kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pembina yang telah melaksanakan kegiatannya dengan penuh semangat. Dari mulai materi Kamtibmas, pengetahuan tentang narkoba, Juga wawasan kebangsaan dari Kodim 06 Kota Bogor. Alhamdulillah terakhir dengan ditutupnya dinamika kelompok. Kami selaku panitia ke depannya mungkin ada penambahan waktu. Karena ternyata antusias dari para peserta merasa kekurangan waktu sampai pukul 16.00 itu merasa masih kurang untuk pengetahuannya. Untuk kegiatannya mungkin, ya materinya kita tambah lagi, untuk waktunya juga ditambah. Mudah-mudahan dari pimpinan kita yang dikuarcap ada tambahan dana agar pelaksanaan ini bisa ditambah harinya. Pendudikan karakter wawasan kebangsaan tidak memandang itu pembina, peserta didik, semua wajib. Karena semua yang berwarga negara kebangsaan Indonesia, mereka wajib untuk bila negara. Agar dilaksanakan sesuai pasal yang ada di undang-undang tahun 1945. Terima kasih pesan untuk kakak-kakak pembina. Kita laksanakan membina andak didik supaya lebih cenderung lagi mengikuti SKU di Pramuka. Untuk membina generasi muda yang memang bisa diandalkan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Listianti, biasa dipanggil kak Meli. Dari SMPN Negeri 11, kota Bogor. Dari Kuaran Bogor Tengah. Oke kak Meli, boleh dong ceritain kegiatan kali ini seperti apa kak? Kegiatan hari ini itu benar-benar luar biasa. Pertama oleh Bapak Polisi tentang penguatan karakter. Bagaimana kita harus tentang trust. Kepercayaan, keikhlasan, dan sebagainya. Kemudian kedua oleh Bu Etik tentang narkoba. Bagaimana narkoba ada berapa jenis. Kemudian banyak sekali bagaimana cara penyelundupannya. Kemudian bagaimana cara rehabilitasinya. Yang ketiga oleh Pak Jas. Oleh Bapak Mayor. Dan oleh Bapak Mayor itu tentang wawasan kebangsaan. Setelah itu kami mulai bermain. Bermain games yang benar-benar memberikan kami wawasan. Kemudian belajar PBB. Bahagia banget deh hari ini. Kalau sampai sore ya kak. Harapan ke depan. Mudah-mudahan pramuka kita di kota Bogor semakin berkarakter. Berwawasan nasional. Kemudian anak-anak muda. Yang dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. Menjadi anak-anak yang tangguh. Sama-sama salam pramuka. Sama-sama salam pramuka. Terima kasih.